Sempat dikira jatuh dari lantai 5, akhirnya motif pria yang tewas di area parkir hotel terkewak sengaja dibunuh. Kasus M. Nur Padli, 26 tahun, ditemukan tergeletak di area parkir hotel berbintang di Palembang, akhirnya dibongkar polisi. Pria warga dosun 2, Kelurahan Lubuk Sakti, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Oganilir, tewas pada Jumat 2 Desember 2022 malam lalu, ternyata menjadi korban pembunuhan. Jasad Padli ditemukan sekuriti hotel tergeletak di parkiran hotel dengan kondisi kepala terluka. Belakangan, terungkap Padli ternyata sengaja dibunuh oleh dua pria. Lalu, apa yang menjadi motif kedua pria membunuh Padli? Tim gabungan Buser Polsek IT-1 Palembang, Unit Pihidum serta Tekap 134 Polristabis Palembang berhasil berikus dua pelaku pengeroyokan hingga Padli meninggal dunia. Kedua pelaku, yaitu MD, 17 tahun, warga Jalan Ki Gede Ingsuro, Kecamatan IB1, dan Bagas Ramadhan, 21 tahun, warga Perumahan OP, Lorong Jempeda, Kecamatan Jakabaring. Ini diamankan di rumahnya, satu pelaku lainnya Bagas ditangkap di Lahat Sumsel, Sedin 5 Desember 2022 sekitar pukul 4. Peristiwa yang menimpa Padli berawal saat korban mencari wanita untuk diajak kencang di hotel melalui aplikasi Mijet. Korban akhirnya menemukan SJ, 16 tahun pacar Bagas. Kemudian, korban mengajak SJ ke salah satu hotel berbintang di Jalan Jenderal Sudiruan, Palembang. Mengetahui pacarnya OpenBO, pelaku Bagas pun tidak terima dan mendatangi hotel tersebut. Sesampai di hotel, pelaku dan teman saat itu mengetuk pintu kamar hotel, kemudian setelah dibuka, pelaku langsung masuk ke dalam kamar, terjadilah ribut mulut serta saling pukul-memukul. Pelaku Bagas sempat terduduk di dekat jendela kamar, kemudian pelaku Bagas berdiri dan langsung menarik kerah baju serta mendorong ke arah korban. Hingga korban mengalami luka badan dan kepalanya serta terjatuh keluar jendela. Karena korban sudah miring mengarah ke bawah, pelaku langsung mendorongnya. Bagas Jemburu mengetahui pacarnya SJ, 16 tahun melayani tamu hotel tanpa pengetahuan dirinya. Bagas dan temannya MD lantas mendatangi hotel tempat pacarnya melayani tamu tersebut. Sesampainya di hotel, kedua pelaku masuk ke kamar korban dan terjadilah cekcok dan keributan. Bagas sempat duduk di dekat jendela kamar, kemudian menarik kerah baju serta mendorong korban. Pelaku langsung mendorong korban ke bawah hotel hingga meninggal dunia. Kapol Restabes Palembang, Gombes Pol Mohamad Ngajib, Dampingi Kasat Reskrim Kompol Haris Dinza dan Kapolsek IT1 Kompol Ginanjar alias Sukmana mengatakan, pelaku sudah tiga bulan menjual pacarnya. Namun, saat peristiwa pembunuhan korban, sang pacar tak memberi tahu pelaku bahwa sedang melayani tamu. Bagas mengaku sudah tiga bulan menjual pacarnya. Di mana kata dia, sekali saw time seharga 800 ribu rupiah. Uang kemudian ia simpan untuk kebutuhan makan dan bayar hotel. Akibat perbuatan kedua pelaku menghilangkan nyawa korban terancam hukuman 12 tahun penjara. Pelaku dikenakan pasal 170 tentang pengeroyokan dan pembunuhan.